Kita lanjutkan materi untuk pertemuan ke-9 ya Pertemuan ke-9 ini kita berkaitan tentang gelombang elektromagnetik Di sini ada gabungan kata elektro, berarti medan listrik, dan magnet Berarti medan magnet, dan di sini ada menarik kita mempunyai gelombang Gelombang itu kita sudah mengenalnya sebagai gelombang ada yang mekanik ya Yang elektromagnetik pembagian 2 nya dulu pada saat ketika fisika dasar 1 Nah ini biasanya saya singkat dengan game, gelombang elektromagnetik Nah ini 3 tokoh besar yang menjadi konsepnya, gagasannya, perumusannya Menjadi dasar atau menjadi fondasi dari pengerjaan sains untuk gelombang elektromagnetik selanjutnya Kemudian pada aplikasi teknologi, ini ada 3, pertama James Clerk Maxwell Orang Swedia, 48 tahun, nanti kita akan bercerita tentang apa yang dikerjakan oleh Maxwell Maxwell ini lebih ke formulasi matematika Karena selain sebagai fisikawan, beliau juga terkenal sebagai matematikawan di Swedia Kemudian ini Frank Hertz, ahli eksperimentalis atau ahli eksperimen Fisika eksperimen, yang nanti akan membuktikan apa yang dikerjakan oleh Pak Maxwell Dan Michael Faraday ini kita sudah mengenal sebelumnya ya, yang GGL tersebut Nah konsep-konsep dari Faraday inilah nanti yang Apa namanya, digunakan oleh Maxwell dalam mengembangkan teori-teorinya Nah ini dari usianya paling muda ini, paling singkatnya ini Hertz ya dan paling muda Karena memang beliau yang nanti membuktikan eksistensi dari gelombang elektromagnetik secara eksperimen Kemudian kalau Faraday ini kita sudah berbicara singkat, ini beliau lebih awal hidupnya Cuma mereka dalam satu, apa namanya, rentang Hidup yang kurang lebih sama Ada ahli teori dan ahli eksperimen gelombang elektromagnetik Nah ini adalah contoh dari, kalian sudah mengenalnya dulu pada saat SMA Gelombang elektromagnetik Gelombang elektromagnetik ini ada pembagiannya berdasarkan frekuensi ya Kita mengenalnya ada gelombang radio Kemudian gelombang microwave Infrared Cahaya tampak dan seterusnya Nah ini dalam rentang sampai yang paling kecil seperti ini Jadi pada tahun-tahun setelahnya itu Jadi sejarahnya Maxwell konsep teorinya Kemudian Hertz menemukan gelombang elektromagnetik Nanti kita lihat Hertz menemukan apa Kemudian setelah itu muncul radio dan selanjutnya Dan selanjutnya sampai yang gamma ray ya Yang gelombang-gelombang kecil mereka termasuk dalam gelombang elektromagnetik Artinya respon dari gangguan antara Medan listrik dan medan magnet Oke Nah ini contoh-contoh radiasinya Ini bisa kalian baca ini ada gelombang mikro Infrared Semua sekarang teknologi yang berkaitan komunikasi Atau penyiaran Itu semua kita menggunakan gelombang elektromagnetik Jadi kita tidak perlu lagi pakai Apa Kabel-kabel panjang itu ya Untuk mentransmisikan Kita mengolahnya dari Antena-antena Kemudian menembakkan sumber gelombang Nanti ditangkap oleh transmitter Hantar Kemudian receivernya Sehingga gelombangnya diolah Dan menjadi sebuah sinyal-sinyal pulsa Ini kegunaannya Ini banyak bisa kalian googling Gelombang elektromagnetik Sampai HP kalian sendiri Nah itu adalah gelombang elektromagnetik Nah ini bentuknya Kita bisa lihat Keterkaitan antara medan listrik Dan medan magnet yang menjalar melarui ruang Semua gelombang elektromagnetik Ini mana Gelombang elektromagnetik Menjalar dengan kecepatan cahaya Nah nanti kita lihat Bagaimana dia sejarahnya Tiba-tiba menjadi kecepatan cahaya Dan ini adalah The cosmic speed limit Artinya Konstanta yang paling cepat Di alam raya ini ya Jadi kita Menjadi Acuan bahwa kecepatan paling Maksimum Yang diizinkan di alam semesta ini Sejauh penuh Ini adalah kecepatan cahaya Dan ternyata cahaya sendiri itu Adalah bagian dari gelombang elektro Magneti Oke kira-kira gambaran gelombang elektromagnetik Seperti itu Nah kemudian yang penting adalah Yang mungkin tidak Dijelaskan di Sekolah Ini berkaitan dengan Nah ini dia James Clerk Maxwell Memberikan seperangkat formula Jadi kalau kalian sering mendengar Namanya empat persamaan Maxwell Kalau Maxwell ini Disepakati oleh para fisikawan Klasik dan modern Bahwa Beliau ini adalah Raksasa Seperti halnya Newton Jadi kalau Newton itu hukum mekanika Raksasanya Kalau Claire Maxwell ini Lebih ke elektromagnetik Ya ini raksasanya Untuk menjelaskan optik Cahaya ini Basisnya dari James Clerk Jadi dua Dua teori besar Atau dua Pemikir besar itulah Fisika klasik dibangun Artinya Sekira tidak Tunduk terhadap hukum Newton Mekanika Tertolak Dan Jika optik Gelombang Apa namanya Elektromagnetik Tidak tunduk dengan Persamaan Maxwell Tertolak Nah ini persamaan yang seperti apa sih Empat persamaan itu Kita coba Lihat ya Baik Kita Lebih mendalam sedikit Tentang Persamaan Maxwell Pertama kita mengetahui Bahwa Secara tekniknya Atau secara teknis Atau secara faktanya Bahwa Medan-medan magnet Dan medan listrik itu Sebenarnya adalah Kita kenalnya sebagai Medan vektor Ya artinya Dia medan-medan Yang dia punya Arah Dan Eh punya besaran Dan punya arah Makanya nanti berlaku Ada perkalian titik Perkalian dot ya Vektor Jadi arahnya itu Apakah dia lurus Stripe Dia Linier Atau dia Curl Membentuk lingkaran Atau seperti apa Nah untuk Menggambar suatu Medan vektor Nah kita harus Mengetahui Bagaimana Medan itu Menyebar Atau Divergence Menyebar Menyebarnya Seperti apa Medan-medannya itu Kemudian Bagaimana dia Membentuk lingkaran Kan ada perkalian cross ya Karena memang faktanya Medan-medan itu Dia akan Melingkar Nah nanti Makanya perkaliannya cocoknya Kalau dalam bahasa matematika Ada Divergence Cara dia menyebarnya Menyebarnya Atau Curl Dan Curl adalah Perkalian Bentuk cross-section Ini selama tematik Si Maxwell ini Pak Maxwell ini Mencoba Menuliskan Fenomena Interaksi Antara kan Beliau sudah mempelajari Tentang Hubungan antara Medan listrik Medan magnet Sebelumnya ya Blah-blah-blah Dari Faraday Dan Beliau mencoba Menuliskan Empat persamaan Merangkum Dan menunjukkan Ciri-ciri Yang khas Dari Medan magnet Dan medan listrik Hukum yang pertama Maxwell itu Ingat ya Untuk yang pertama itu Beliau sudah mempelajarinya Dari Gauss Maka Sandarannya adalah Yang pertama Yang beliau tuliskan Hukum Gauss Nah Hukum Gauss Ini asalnya Dari Dia Persamaan yang pertama Nanti kita lihat Persamaan Maxwell Ada empat Persamaan yang pertama Adalah persamaan Gauss Itu menyatakan Kalian masih ingat kan ya Penyebaran muatan ya Medan listrik Jadi hukum tersebut Menyatakan Garis medan Menyebar Dari muatan positif Atau muatan yang sumbernya Dan memusat Pada muatan negatif Ini sebenarnya Yang awalnya Kalau misalkan ada Muatan positif Ini sifat lumrah ya Maka dia akan datang Kesini Garis medan Menyebar Dan memusat Dari muatan positif Kemuatan negatif Jadi kalau misalkan Kemarin kalian Bola-bola itu kan Kalau ini kan Dia keluar kan ya Itu kan Kalau ini kan Dia datang Mudah Bagaimana Pengungkapannya Kita melihat Bahwa Hukum gaus itu kan Divergensi ya Perkalian titik Atau diferensial Dari medan listrik Sama dengan dari apa Ini ya Q ya Q encloser ya Ya Muatannya ya Muatan yang Dilingkupinya Atau Apa namanya Dia Menunjukkan Bahwa Keynya ini Ini ya Seperti itu kan Ya Oke Atau Kepstika Misalkan Kita Tuliskan Biasanya Lebih dikenal Dengan Yang ini Bukan 0 Ini Roya Rapat Muatan Karena Dengan D-nya itu Epsilon 0 E Itu ya Oke Ini Persamaan Yang pertama Jadi Bagaimana Penyebaran Muatan Sehingga Mengusulkan Medan Listrik Kemudian Yang kedua Ini juga Sebenarnya Berhubungan Juga dengan Hukum Kolom Jadi Maxwell Itu Dia mempelajari Teori-teori Kelistrikan Dengan Sangat Detil Yang kedua Adalah Hukum Faraday Nah Yang kedua Ingat-ingat Ini Adalah Hukum Faraday Garis Medan Listrik Garis Medan Listrik Itu Melingkar Ingat Medan Listrik Itu Melingkar Di Sekeliling Medan Magnet Yang Berubah-berubah Kemarin Kita Sudah Mempelajari Induksi Elektromagnetik Jadi Bahwa Dengan Ketika Kita Punya Gerakan Apa Namanya Ini Gerakannya Dia Magnet Batang Gerakannya Berubah-ubah Maju-mundur Dia akan Memunculkan Medan Magnet Akan Muncul Medan Magnet Misalkan Dari Utara Selatan Medan Magnet Muncul Kemudian Ternyata Yang muncul Adalah Melingkar Ingat Ketika Kawat Berarus Itu Ini Medan Magnet Yang Bentuk Disininya Medan Magnet Yang Melingkar Inilah Apa Namanya Medan Listrik Ini Medan Magnet Medan Listrik Nah Itulah Kenapa Kita Memerlukan Notasi Notasi Cross Perkalian Silang Itu Perkalian Yang Membentuk Apa Namanya Path Path Itu Apa Jejak Jejak Medan Itu Cross Section Melingkar Ya Tapi Ini Dengan Sarat Gerakannya Adalah Batangnya Ini Adalah Maju Mundur Di Gerak Gerakan Imbas Ya Ingat Imbas Induks Elektromagnetik Sehingga Apa Namanya Kita Dapat Menuliskan Hukum Faraday Ini Maksud Hanya Menuliskan Ulang Apa Yang Telah Di Inikan Pak Faraday Masih Medan Listrik Bas Bas Minus Dari Dote Gitu Ya Ini Seperti C Seperti Persamaan Gelombang Kan Ya Menyatakan E Melingkar Di Sekeliling Medan B Yang Berubah Berubah Medan Magnet Berubah Berubah Ini Yang Kedua Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Ya Yang Selanjutnya Adalah Oh Sebentar Ini Tidak Ada Ya Dihapus Dulu Jadi Untuk Menentukan Ini Yang Kedua Ya Jadi Bagaimana Medan Listrik Akan Menyilang Melingkar Ketika Perubahan Medan Magnet Terhadap Waktu Ingat Yang Harus Imbas Listrik Dia Berlawanan Arah Ketika Dia Masuk Kemudian Muncul Arah E Kemudian Ini Menjadi Negatif Ini Secara Teori Matematikanya Seperti Ini Selalu Ada Hubungan Antara Apa E Sama Apa B Ya Kan Kemudian Yang Yang Tiga Oh Jadi Pak Maxwell Ini Wah Dari Pak Faradir Sudah Dari Pak Ghost Sudah Kemudian Kombinasi Apa lagi Ini Yang Dia Dapatkan Nah Persamaan Yang Ketiga Eh Kok Empat Persamaan Yang Ketiga Beliau Merangkum Dari Hasil Temuan Temuan Yang Lens Kemudian Dari Bait Safar Nah Beliau Apa Namanya Mencoba Menjelaskan Bahwa Medan Magnet Itu Medan Magnet Medan Magnet Itu Tidak Menyebar Justru Malah Medan Magnet Tidak Menyebar Tapi Dia Memusat Menyebar Menyebarnya Artinya Maksudnya Dia Tidak Jauh Jauh Kemana Mana Dia Akan Masuk Pada Wilayah Itu Saja Dia Seperti Itu Sehingga Dalam Ungkap Nya Beliau Mengatakan Bahwa Divergensinya Berarti Nilainya Kan Dia Konstan Maka Dia Menunjukkan Dia Tidak Pernah Menyebar Dan Selalu Dia Membentuk Lingkaran Membentuk Simpal Membentuk Simpal Membentuk Loop Seperti Ini Nah Ini Masih Statement Statement Ilmuwan Yang Dahulu Terus Kontribusi Pak Maxwell Apa Nah Kita Lihat Yang Di Keempat Kemudian Disini Sudah Dapat Bahwa Medan Magnet Itu Justru Dia Malah Tidak Melingkar Seperti Hal Medan Listrik Dia Malah Nol Jadi Makanya Perkalian Difergensinya Titik Dia Dia Hanya Di Sekitar Daerah Ininya Saja Gitu Kan Terus Tidak Ditemukan Ada U Dia Bentuknya Menim Enggak Ini bukan Salah Ya Kemudian Yang keempat Adalah Mengkomunasikan Antara Hukum Faraday Osterd Nah Beliau Bahwa Yang terakhir Ini Yang keempat Inilah Mulai Persamaan Keempat Menyebutkan Justru Malah Medan Magnet Medan Magnet Ingat Ya Medan Magnet Ini Beliau Ini Ber Kalau Alhi Matematika Memikirkan Membayangkan Walaupun Secara Eksperimen Nanti Dibuktikan Nama Alhi Eksperimen Medan Magnet Justru Dia Melingkar Membentuk Kelingkaran Tadi Cross Session Mulai Muncul Ketika Ketemu Sama Arus Listrik Ya Ketemu Arus Listrik Nah Kemudian Tidak Hanya Itu Saja Ternyata Muncul Juga Apa Namanya Nah Ini Kan Udah Nih Ini Kan Arus Listrik Akan Muncul Medan Magnet Nah Medan Magnet Itu Melingkar Nah Yang Dilakukan Pak Aksual Adalah Justru Juga Ada Bahwa Respon Dari Perubahan Medan Listrik Medan Listrik Juga Muncul Medan Listrik Juga Muncul Yang Nilainya Juga Berubah Berubah Jadi Ketika Medan Magnet Itu Membentuk Kelingkaran Akibat Adanya Arus Listrik Dan Medan Listrik Medan Magnet Baru Membentuk Kelingkaran Meng Cross Seksion Kalau Gambarnya Adalah Ketika Ada Arus Jadi Eksperimen Yang Beliau Apa Namanya Didapat Adalah Ketika Mencoba Mengamati Sebuah Kapasitor Nah Gini Ya Mengamati Sebuah Kapasitor Kapasitor Seperti Ini Nah Kemudian Ketika Mengamati Kapasitor Ketika Dihubungkan Dengan Sumber Arus Kan Arus Mengalir Kedalam Lempeng Kapasitor Medan Magnet Melingkari Kawat Ketika Arus Masuk Oster Ada Medan Magnet Muncullah Disini Medan Magnet Melingkar Kan Kalau Arusnya Seperti Ini Ya Medan Magnet Melingkar Seperti Itulah Muncul Yang Gak Kem Oster Yang Jadi Pertanyaan Sama Maxwell Adalah Nah Loh Terus Kalau Misalkan Disini Di Antara Kapasitor Ini Apa Yang Terjadi Ya Pertanyaannya Apakah Medan Secara Tiba-tiba Berhenti Apakah Disini Tidak Ada Medan Ini kan Medan Arus Apakah Medan Magnet Disini Muncul Juga Atau Medan Magnet Disini Malah Hilang Nah Itu dia Karena Memang Belum Ada Yang Membuktikan Jadi Dia Ngebayangin Dulu Gimana 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 Kan Ngebayangin Kebayang Jadi Kapasitor Di antara Kapasitor Itu kan Tidak Ada Kawat Kan Cuma Ada Isolator Apakah Medan Magnet Yang Dimunculkan Oleh Arus Listrik Itu Dia Muncul Di antara Kapasitor Kemudian Merasa Bahwa Nah Ini Dia Soal Arif Matematika Itu Mulai Mengajukan Atau Prinsip Dasar Bahwa Maksul Itu Dia Tidak Suka Atau Tidak Sepakat Dengan Adanya Proses Discontinue Artinya Tidak Nyambung Tiba-tiba Muncul Sesuatu Tiba-tiba Muncul Jadi Semua Itu Pasti Ada Sebab Akibatnya Nah Inilah Menjadi Landasan Dari Fisika Klasik Harus Ada Jelas Sebab Dan Akibatnya Tiba-tiba Muncul Hilang Begitu Saja Dan Muncul Lagi Berarti Kalau Jika Medan Magnet Yang Berubah Menimbulkan Medan Listrik Ingat Konsep Faraday Jika Medan Magnet Berubah Memunculkan Medan Listrik Maka Medan Listrik Maka Bisa Kalau Medan Listrik Yang Berubah Menimbulkan Medan Magnet Dia Gitu Dia Tidak Tau Karena Belum Ada Orang Yang Membuktik Membuktikannya Pada Saat Itu Terus Gimana Jadi Kalau Medan Magnet Diubah Ubah Masukin Ke Loop Maju Mundur Muncul Medan Listrik Terus Kalau Medan Listrik Di Kebalikannya Medan Magnet Akhirnya Beliau Melengkapi Persamaan Faraday Dan Gabungan Antara Oster Sebelumnya Bahwa Medan Magnet Juga Melingkar Baru Medan Magnet Itu Melingkar Ketika Ada Medan Listrik Yang Berubah Berubah Medan Listrik Berubah Berubah Itu Akibat Dari Arus Yang Muncul Nah Akhirnya Respon Ini Baru Beberapa Tahun Dibuktikan Arus Imbas Listrik Itu Induksi Elektromagnetik Itu Baru Dibuktikan Bahwa Medan Listrik Juga Merespon Menghasilkan Medan Magnet Sehingga Persamaan Ininya Adalah Medan Medan Magnet Yang Melingkar Akan Muncul Jika Ada Induksi Arus Ini Tetapan Magnetisasi Induksi Arus Arus Yang Mengalir Ditambah Perubahan Dari Medan Listrik Nah Kalau ada Ungkapan Ini Dalam Fisika Artinya Dia Berubah Berubah Terhadap Waktu Artinya Tidak Konstan Lengkaplah Persamaan Maxwell Disebut Lengkap Karena Yang Melang Disebut Persamaan Maxwell Karena Persamaan Tersebut Sebenarnya Sudah Ada Sebelum Selumnya Beliau Hanya Membuat Jadi Empat Saling Terkait Dan Beliau Hanya Menambahkan Satu Hal Kecil Dalam Tanda Kutip Ini Kecil Ini Berdasarkan Imajinasinya Karena Pada Saat Itu Orang Belum Ada Belum Mengerti Hubungan Ini Atau Eksperimen Belum Ada Ini Adalah Kontribusi Kecil Pak Maxwell Yang Menjadi Lengkaplah Empat Persamaan Tersebut Yang Dilakukannya Mungkin Cuma Nambahin Gini Doang Coret Siapa Tahu Ternyata Dampaknya Luar Biasa Dampaknya Merubah Pemikiran Bahwa Cahaya Itu Adalah Sebenarnya Muncul Karena Ada Imbas Dari Medan Listrik Dan Medan Magnet Terus Saling Berkaitan Seperti Itu Jadi Sudah Ingat Persamaan 4 Persamaan Maxwell Itu Kalian Nanti Dibahas Lebih Lanjut Pada Elektrodinamika Kita Kembali Lagi Sini Akhirnya Maxwell Merumuskan 4 Persamaan Yang Terkenal Mengenai Medan Listrik Dan Medan Magnet Sumber Gelombang Elektromagnetik Itu Apa Sumber Ditanya Sumber Karena Gelombang 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 Gitaran Yang Merambat Sumber Gitaran 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 Ini adalah Osilasi Muatan Osilasi Muatan Dari Listrik Tersebut Nah Akhirnya Eksperimen Yang Dilakukan Oleh Hertz Mengkonfirmasi Getaran Dari Muatan Listrik Menghasilkan Gelombang Elektromagnetik Canggih Ya Jadi Gini Kita Lihat Kemunculannya Kenapa Bisa Membentuk Seperti Gelombang Nah Eh Kelihatan Ini Saya Warna White Aja Ya Eh Pulpen Bisa White Aja Dih Jadi Gini Kalau Kita Punya Muatan Dia Bergetar Getar Aja Joget Imbasnya Munculin Apa Tadi Ada Medan Magnet Ya Yang Melingkar Itu Kan Ya Enggak Gitu Oke Muatan 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 Kan Dari Yang Persamaan Empat Arus Listrik Itu Sebenarnya Muatan Muatan Itu Kan Digerakin 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 Kan Imbasnya Medan Magnet Kan Nah Medan Magnet Medan Magnet Ini Terus Muter Meskipun Terpotong Oleh Tadi Kapasitor Gitu Ya Nah Disini Ada Medan Magnet Lagi Muncul Medan Magnet Lagi Muncul Nah Ketika Medan Magnet Ini Muncul Mengimbas Apa Ada Muatan Yang Lagi Diem Ketika Kena Tumburan Ini Dia Bukan Ikut Joget Melingkar Juga Tapi Dia Bergerak Maju Mundur Maju Bergetar Lagi Kan Nyambung Lagi Terus 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 Berubah Lagi Jadi Medan Magnet Muncul Medan Magnet Kena Lagi Muatan Sampai Begitu Terus Akhirnya Apa Nah Itulah Dia Sehingga Kita Melihat Bahwa Muatan Muatan Ini Saling Memunculkan E Dan B Cross Yang Saling Apa Tegak Lurus Ini Getarnya Kanan Kiri Kanan Kiri Medan Magnet Munculnya Melingkar Cross Session Kan Sehingga Kita Gambarkan Seperti Ini Akhirnya Ini Kalau Arah Perambatannya Itu Ya Gambarnya Kurang Bagus Kita Ini Aja Apa Namanya Gambarnya Kita Ini Nah Ini Tulisan Penjelasan Dari Gambar Yang Tadi Saya Menjalankan Transversal Tegak Lurus Gambarnya Jadinya Seperti Ini Jadi Hanya Tegak Apa Namanya Bentuk B Tegak Lurus Eh Mana Ini Kok Putih Merah Ini Sudah Tadi Tulisannya Ini Kemana Ini Kok Tidak Muncul Nah Berarti B Tegak Lurus Sama E Begitu Seterusnya Mengimbas Saling Mengimbas Terus Terus Dan Muncullah Akhirnya Gelombang Elektro Magnetik Nah Dari Sinilah Berkaitan Sama Hasil Hasil Temuan Eksperimen Yang Ditemukan Oleh Hertz Kemudian Nanti BEBE Ini Maxwell Menemukan Bahwa Dari Empat Persamaan Gelombang Tersebut Ketika Diturunkan Menjadi Persis Persamaan Gelombang Mekanik Newton Dan Didapatkan Kan Kalau Ada Gelombang Mekanik Ada Unsur Kecepatan Ternyata Unsur Kecepatannya Itu Nilainya Adalah Kecepatan Cahaya Walaupun pada saat itu Secara Eksperimen Persisnya Orang Sebelum Sebelum Sudah tahu Mengetahui Kecepatan Cahaya Jadi Sebelum Maxwell Itu Orang Sudah Menduga Duga Kecepatan Cahaya Itu Berapa Berapa Tapi Secara Eksperimen Yang Semakin Terbarunya Orang Terus Memperbarui Hingga Sekarang Akhirnya Disitulah Maxwell Bersimpulan Bahwa Cahaya Adalah Bagian Dari Gelombang Elektromagnetik Gitu Itu polarisasi Jadi itu sejarahnya Kerangka berpikirnya Seperti itu Nah ini dia Empat Persamaan Maxwell Yang Terkenal Ini kontribusi Maxwell Sehingga Membuat Dari semuanya Itu lengkap Jadi kesatu Kesatuan Sehingga Menghasilkan Definisi Merubah Cara pandang Kita Bahwa Cahaya Sebenarnya Adalah Gelombang Kira-kira Seperti itu Ya mudah-mudahan Dapat dipahami Ya Kemudian Apa Nah ini Dalam Ungkapan Persamaan Maxwell Sebenarnya Pada hari ini Kita mengenal Persamaan Maxwell Saja Lebih Mendalam Jadi Dari mana Asal Mosa Dari Menjadi Perumusan Dasar Dari konsep Ya nanti Kecepatan Cahaya Untuk Ini tapi Masih kerangkanya Kerangka Fisika Klasik Oke Mungkin Itu Materi Gelombang Elektro Magnetik Nanti Bisa Kita Lanjutkan Dalam Pertemuan Tetap Muka Selanjutnya Sebagai Penutup Untuk Menekankan Bahwa Persamaan Umum Gelombang Mau Mekanika Mau Gelombang Elektromagnetik Memenuhi Persamaan Helmholtz Ini ya Kalau kalian ingat Coba lihat Persamaan Klasik Itu Divergensial Dari U C Sama Dengan Seper Kalau Di Gelombang Tali Seperti Ini ya Gelombang Tali Seperti Ini 0 Ini sih Sebenarnya Sama Ungkapan Ini Ini Sama Dengan Ini Tapi Bedanya Ininya Kalau ini Kan terhadap Waktu Kalau ini Terhadap Posisi Ya Posisi X Y Z Ini kan Persamaan Gelombang Coba kalian Cek Ini adalah Persamaan Gelombang Mekanik Disini Ada Kecepatannya Nah Yang Menarik Adalah Empat Persamaan Maxwell Ketika Diturunkan Ternyata Diturunkan Dari Empat Persamaan Itu Mendapatkan Seperti Ini Persis Eh Ternyata Ada Muncul Di Bawahnya Ini C Kok Ada Ungkapan C Ini Apa Ungkapan C Ini Ternyata Ungkapan C Ini Adalah Kecepatan Gelombang Tersebut Berarti Ini Adalah Untuk Kecepatan Gelombang Mekanik V Untuk C Ini Adalah Kecepatan Dari Gelombang Elektromagnetik Ternyata Dicarinya Nilainya Adalah C Ini Adalah Apa Nilai Maxwell Mendapatkan Seper Akar Dari Kan Tadi Ada Ini Loh Coba Perhatikan Ada Mu 0 Ada Epsilon 0 Nah Seper Dari Akar Mu 0 Epsilon 0 Itu Kurang Lebih 3 Kali 10 Pangkat 8 Wah Si Maxwell Kaget Wah Ini Maka Yang Pernah Ditemukan Ilmuwan Sebelumnya Yaitu Kecepatan Cahaya Oh Berarti Cahaya Adalah Bagian Dari Gelombang Elektromagnetik Nah Kalau Kalian Mau Mencoba Secara Mandiri Coba Turunkan Dari Empat Persamaan Maxwell Mendapatkan Kecepatan Cahaya Cari Aja Di Internet Sudah Banyak Kok Baik Itu Saja Dari Saya Semoga Kalian Termotivasi Dan Semangat Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima